Hai guys assalamualaikum hari ini masa-masa lagi hari ini toh mau kau bikin yang manis-manis lagi nah siapa disini yang tahu nama kue ini nah kali ini mau kau bikin roti bakpao isi selai serikaya kalau di kampungku roti bakpao itu dinamakan roti pawa guys tidak tahu kalau di kampung tak mungkin beda lagi Oke langsung saja kita ke bahan dan cara pembuatannya nah pertama-tama mocha dulu blender ini daun pandannya guys untuk daun pandannya disini saya pakai sebanyak 4 lembar nah ini saya sudah siapkan blender kemudian saya masukkan daun pandan tadi kemudian saya tambahkan juga air secukupnya jadi kalau tidak mau kiribut bisa juga kita pakai pasta pandan saja guys setelah daun pandannya halus lanjut kita ke cara pembuatan selenya nah pertama-tama siapkan wadah lalu masukkan 100 gram gula pasir kemudian masukkan juga 2 kuning telur lalu masukkan juga 180 ml air pandan lanjut lalu masukkan 1 sendok makan tepung mezena dan 1 sendok makan tepung terigu kemudian saya masukkan juga seperempat sendok teh garam lalu masukkan juga secukupnya pasta pandan nah setelah itu diaduk aduk lagi sampai merata kemudian masukkan juga 2 saset santan instan untuk santan instan yang saya pakai disini adalah santan instan karga bisa juga kita pakai santan kalapa yang diperas Nah setelah itu diaduk-aduk lagi sampai merata Oke guys selanjut kita ke tahap berikutnya Nah pertama-tama kita nyalakan kompornya lalu kita masak ini adonan selenya jika sudah meletup-meletup begitu guys artinya sudah masak mie dan kita sisihkan terlebih dahulu Oke lanjut lagi kita ke bahan bakpaunya untuk bahan bakpaunya yaitu 260 gram tepung protein rendah dan 40 gram tepung mezena kemudian ada 1 sendok makan ragi-ragi instan kemudian 3 sendok makan gula pasir kemudian ada juga 150 ml susu cair kemudian ada juga 1 per 2 sendok teh baking powder Nah setelah setengah kalis itu kita masukkan 30 gram margarin Oke guys selanjut lagi singkat cerita ini adonannya toh sudah kalis nih lalu lanjut nih saya mau bulat-bulatkan ini adonannya saya timbang tadi itu seberat 55 gram setelah adonannya dibulatkan lalu lanjut kita mau alasi ini adonannya dengan kertas minyak guys supaya adonannya nanti itu atau bahannya itu tidak lengket Nah setelah itu kita diamkan selama 20 menit dan singkat cerita itu adonannya sudah saya diamkan selama 20 menit dan sudah mendinimi juga airnya lanjut kita mau kukus ini adonan pawaknya guys dan api yang digunakan pada saat mengukus pawak api kecil saja guys dan diberikan jarak seperti di video supaya nantinya pawaknya itu mengembang sempurna Oke guys lanjut lagi setelah adonan pawaknya disusun-susun dalam panci lanjut kita mau tutup kemudian kita tunggu sampai matang eh jangan lupa guys itu tutupnya tuh dialasi dengan kain supaya itu tuh airnya tidak menetes ke pawaknya dan singkat cerita ini pawaknya sudah matang nih guys nah setelah matang lalu kita diamkan dulu sampai hangat lalu kita bola dua ini pawaknya Nah setelah dibola dua lanjut kita mau isi ini pawaknya dengan selenya jadi untuk selenya disini disesuaikan dengan selera atas saja guys tapi saranku tuh bikin ki selenya yang seperti di video pokoknya ini mantap rasanya ini seleseri kaya guys dan buat kalian yang belum pernah bikin pawak bisa dicoba di rumah tahini resepnya guys pokoknya ini merasa dijamin anti gagal juga pokoknya kita lihat misalnya hasilnya itu tuh pawaknya gendut-gendut guys pokoknya mengembang dengan sempurna jadi ini pawaknya dalam satu resep hanya delapan pisi saja guys karena tadi itu saya kasih besar-besar itu adonannya jadi kalau mau kasih banyak lagi pawaknya bisa kita kasih kecil-kecil saja adonannya disesuaikan saja dengan sederata Oke guys sampai disini dulu videoku terima kasih yang sudah menonton sampai jumpa di video selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati